Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel resep tradisional Pada kesempatan kali ini Saya akan memberi tips cara menumbuhkan dan mendebalkan rambut menggunakan minyak kayu putih Nah disini bahan yang kita gunakan sangat simple sekali Yang pertama yaitu minyak kayu putih Punya rambut tipis Dan ingin mendebalkannya Kamu mungkin butuh minyak kayu putih Bingung kan teman-teman bagaimana cara menggunakannya Karena pasti kamu kira minyak kayu putih hanya bisa jadi obat masuk angin Tapi ternyata ada manfaat lainnya yang bisa kamu dapat dari minyak kayu putih Minyak kayu putih punya kandungan yang bisa membersihkan dan meremajakan kulit kepala Sekaligus merangsang pertumbuhan rambut Minyak kayu putih juga membantu meningkatkan sirkulasi darah Sehingga racun tidak menumpuk di kulit kepala dan akar rambut mendapatkan nutrisi serta oksigen yang cukup untuk tumbuh Bukan hanya itu, minyak kayu putih juga bersifat anti-inflamasi, anti-bakteri sehingga akar rambut kuat dan tidak mudah rontok Nah selain minyak kayu putih, disini bahan yang kedua kita gunakan yaitu minyak zaitun ya teman-teman Minyak zaitun ini tidak kita ragukan lagi manfaatnya untuk kesehatan Baik untuk kesehatan kulit ataupun untuk kesehatan tubuh Next bagaimana cara pembuatannya, simak video saya sampai habis ya teman-teman Nah selain kedua bahan disini saya juga menggunakan air putih sebanyak setengah liter Disini air putihnya kita panaskan terlebih dahulu karena disini kita menggunakan air hangat Ini untuk air bersihnya kita rebus sampai benar-benar mendidih ya teman-teman Kemudian baru kita masukkan ke dalam wadah ataupun kita masukkan ke dalam mangkuk Air yang udah kita panaskan tadi kita masukkan ke dalam wadah teman-teman Disini kita menggunakan mangkuk untuk wadahnya kita tuangkan ya Nah ini air panasnya udah kita siapkan Setelah itu langsung aja ke langkah berikutnya Kita disini menggunakan mangkuk yang kecil teman-teman dan juga menggunakan sendok Nah disini kita ambil 2 sendok makan minyak zaitun ya Kita gunakan 2 sendok makan minyak zaitun Kemudian disini kita juga menggunakan 10 tetes minyak kayu putih ya teman-teman Atau bisa kita jumlakan jika menggunakan sendok yaitu 1 sendok setengah sendok makan Ini 1, ini setengah ya Nah setelah kedua minyak ini tercampur rata Baru bisa kita letakkan pada Ini teman-teman kita letakkan di atas air hangat yang udah kita siapkan tadi Disini kalian letakkan menggunakan air panas Jangan kalian letakkan di atas api ataupun microwave ya teman-teman Karena nutrisinya nanti akan hilang Oke kita letakkan di atas air panas Karena disini kita ingin mengambil uap yang ada pada air panas Kita pegang seperti ini Ini kita tunggu dulu kurang lebih selama 5 menit Nah teman-teman ini sepertinya udah mencapai 5 menit Langsung bisa kita geser ya Ini udah mulai panas Nah setelah itu kalian cuci rambut dan keringkan terlebih dahulu Kemudian kalian oleskan Kedua bahan ini pada kulit kepala yang sudah dicuci bersih Pijat-pijat sebentar agar meresap Setelah itu bungkus rambut yang sudah dioles minyak dengan handuk basah yang hangat Biarkan kurang lebih selama 20 menit Dan keramas lah Lakukan 3 kali atau 4 kali dalam 1 minggu Secara rutin ya teman-teman Minyak kayu putih juga memberikan kenyamanan pada kulit rambut Karena mendinginkan dan menyegarkan Nah teman-teman Disini saya akan contohkan pada Bagian tangan ya Seperti ini kalian langsung oleskan Pada bagian kulit kepala Nah setelah itu kalian diamkan dulu selama 20 menit Kemudian Kalian bilas menggunakan air bersih ya teman-teman Kalian keramas seperti biasanya Lakukan secara rutin untuk mendapatkan hasil yang maksimal Oke teman-teman terima kasih sudah menonton Selamat mencoba di rumah Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk membangun channel saya lebih baik dan lebih berkembang lagi Dan yang pastinya lebih berguna bagi yang membutuhkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton